Pada hari kedua pasca dibukanya kembali layanan kereta api jalur stasiun lemah abang kedung gede sudah beroperasi seperti biasa Terlihat kereta sudah mulai beroperasi melintas jalur tersebut sejak selasa sore Namun untuk kecepatan kereta masih belum maksimal Saat melintas rel kereta yang masih dalam masa perbaikan tersebut kecepatan kereta berkisar kurang lebih 5 sampai 10 km saja Selain itu juga hanya satu jalur saja yang terlihat dilintasi kereta dari arah Jakarta atau stasiun lemah abang ke arah stasiun gedung gede, kecamatan gedung Waringin Dan satu jalur lain sampai saat ini belum terlihat adanya kereta yang melintas Hanya saja kereta pengangkut material seperti batu kerikil Sementara itu para pekerja juga masih terlihat melakukan perbaikan di lokasi rusaknya rel pasca banjir kemarin Agustian Badar TV Bekasi